Pengungkapan kasus judi online tegas disampaikan pemerintah bukan tanpa alasan. Menurut data pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK, masyarakat yang terlibat judi online mampu menghabiskan 70% gajinya untuk bermain judi online. Penggunaan dada judi online dibandingkan dengan penghasilan, jika kita lihat penghasilan orang dibandingkan dengan berapa yang dia pakai itu sudah sampai 69, hampir 70% penghasilan legal dia diperoleh itu untuk digunakan untuk judi online. Kalau dulu orang terima 1 juta hanya akan menggunakan 100 ribu, 200 ribu untuk judi online, sekarang sudah hampir 900 ribunya dia pakai untuk judi online. Jadi kita melihat semakin ediknya masyarakat untuk melakukan judi online. Belasan Oknum Pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi sudah menjadi tersangka dalam kasus video online. Polisi bilang ada Oknum Pegawai Komdigi yang sengaja menyusupkan salah satu tersangka sebagai tenaga pendukung teknis sistem pembelokiran konten negatif di Komdigi. Yang telah ditampakkan sebagai DPO berinisial A, penyidik juga telah mengidentifikasi tersangka DPO lain dengan inisial M. Maka penyidik, sublihatan keras di Dreskrim Bombol dan Mediodaya masih terus melakukan pengejaran secara intensif. Komisi 1 DPR sempat menggelar rapat dengan Kementerian Komdigi yang dulu bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika. Anggota Komisi 1 DPR menyinggung adanya kesalahan di Kementerian pada era Menteri sebelumnya. Bukan memblokir situs judi online, tapi malah situs WordPress. Saya conference call dengan pegiat media sosial namanya Roy Sakti dan Mr. Bert. Mungkin teman-teman Kominfo sudah tahu siapa Mr. Bert. Kenapa saya bilang sudah tahu? Karena Mr. Bert dipanggil Kominfo tanggal 12 Agustus 2024. Mr. Bert disitu menyatakan bahwa situs yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi pada waktu itu, itu bukan situs judi online, tapi situs WordPress. Dan dipanggil, disuruh membuktikan dan dibuktikan di Kominfo. Bertemu dengan Pak Bima dan Pak Bintang. Sebelumnya polisi kembali menetapkan dua tersangka baru kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Dua tersangka masuk dalam daftar pencarian orang. Sudah ada belasan orang yang tidak tersangka dalam kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV. Perang melawan judi online tampak tak juga selesai. Bisa jadi ini karena banyak oknum pegawai di pemerintahan yang justru ikut terjun melindungi judi online. Lalu bagaimana memastikan aliran uang yang ada berasal dari judi hingga memudahkan polisi untuk mengungkap kasus ini? Kita akan ulas bersama dengan koordinator kelompok Humas PPATK. Sudah ada Pak Natsir Kongah di studio. Selamat pagi, Pak Natsir. Selamat pagi, apa kabar Mbak? Kabar baik Pak. Kemudian juga ada PLT Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika, Ditjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komdici. Sudah ada Pak Sofian Kurniawan melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Pak Sofian. Selamat pagi Mbak Adisti. Kemudian juga hadir ke studio ada pakar keamanan digital dari CISREK. Sudah ada Mas Pratama Persada. Selamat pagi Mas. Pagi Mbak Adisti. Oke ini kalau kita lihat ya makin memperhatinkan dan makin mencekam soal judi online ini. Yang terbaru kita simak bersama bahwa ada 15 orang tersangka yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian. Dan mirisnya lagi 11 diantaranya merupakan pegawai dari Komdiji. Benarkah demikian Pak Sofian? Sejauh ini perkembangannya seperti apa Pak Sofian? Ya kami konfirmasi memang ada beberapa sejumlah orang yang ditangkap oleh Polda Metro Jaya adalah benar pegawai dari Komdiji. Demikian Pak. Itu pegawai tetap atau pekerja lepas? Karena ada informasi sebenarnya ada salah satu orang bernama Aka ini tidak seleksi, tidak memenuhi seleksi tapi bisa kok bisa kerja di Komdiji? Bagian teknis lagi yang ditetapkan jadi tersangka salah satunya? Ya memang ada beberapa orang yang tercatat sebagai pegawai Komdiji sebagai PNS, kemudian ada yang sebagai pegawai lepas. Dan terkait dengan Aka, memang saya konfirmasi kepada bagian penerimaan pegawai bahwa secara seleksi yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan seleksi sehingga tidak diterima. Demikian. Tidak memenuhi persyaratan seleksi tapi kemudian bisa bekerja di Komdiji, lalu bagaimana kemudian bisa sampai bekerja tapi ternyata pas dilihat tidak lolos. Siapa yang bisa meloloskan inisial Aka ini sebenarnya? Seperti ini Mbak Adisti, saya sendiri kan sebagai pelaksana tugas dari Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika ditunjuk semenjak akhir September 2024. Nah proses tersebut terjadi sebelum saya menjadi PLT Direktur Pengendalian Aplika. Nah kemudian bagaimana sehingga saudara Aka ini kemudian bisa bekerja di Komdiji, ini saya rasa menjadi salah satu materi penyidikan. Saya tidak bisa dapat mendahului dari proses penyidikan barangkali mengganggu terkait dengan proses penyidikannya. Oke, tentu saja kita harapkan ada investigasi secara mendalam mengapa kemudian bisa diloloskan kalau memang ternyata tidak memenuhi persyaratan seleksi atau tidak lolos seleksi tapi kemudian kenapa bisa berada di sana begitu. Bahkan bagian teknis informasinya Pak Sofian. Saya ke Pak Nadsir. Pak Nadsir, ini kalau kita lihat ya perputaran uang judi online di Indonesia ini angkanya tidak main-main. Nah update terkininya seperti apa Pak Nadsir? Ya sampai di semester pertama tahun 2024 itu sudah lebih dari 100 triliun ya perputaran dari judi online yang ada. Dan ini sangat meresahkan karena 80% diantaranya itu adalah masyarakat kita yang berpenghasilan rendah yang ikut bermain. Rasaki yang dilakukan itu di bawah dari 100 ribu perharinya Mbak. Nah ini kalau kita lihat ya kebanyakan para pemain itu mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga. Jadi ini menyasar judi online ini masyarakat-masyarakat kelas bawah kita yang pendapatannya rendah. Kalau katakan saja ya penghasilan mereka itu 200 ribu perhari lalu kemudian 100 ribu dipakai untuk judi online. Itu kan sangat sedikit sekali untuk bisa dikonsumsi oleh keluarga itu kan. Dan ini akibatnya apa? Ya bisa jadi keluarga itu menjadi kurang gizi dan seterusnya. Seperti itu Mbak. Itu kan yang kemudian mirisnya lagi adalah judi online ini justru menyasar orang-orang yang berpenghasilan rendah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang kita tahu ibaratnya bisa dikatakan pemain besar lah ya. Nah sudah adakah terdeteksi kemana aliran dananya dan seperti apa? Ya banyak ya artinya kalau kita terhasil dana judi online itu bahkan sampai lari ke luar negeri itu triliunan nilainya. Katakan ya ke Singapura, ke Kamboja, Filipina, Thailand itu cukup besar uang yang lari ke luar negeri dan juga perputaran yang ada di dalam negeri seperti itu. PPATK sudah lakukan kerjasama ya untuk menterasir uang hasil kejahatan dari judi online ini ke berbagai negara. Kerjasama dengan beberapa PPATK yang ada di luar negeri. Payu, Financial Intelligence Unit di masing-masing negara itu punya dia Mbak. Jadi kita sudah melakukan koordinasi dan hasil analisis, hasil pemeriksaan yang kita lakukan sudah disampaikan juga ke penyidik ya. Untuk ditindaklanjuti. Oke ini cukup mencengangkan begitu ya tapi kemudian apa yang harus atau langkah bukan mitigasi lagi karena memang ini sudah terjadi begitu ya yang bisa PPATK lakukan soal judi online ini? Kami terus membantu ya proses dari penegakan hukum. Katakanlah misalnya penyidik menemukan nama-nama ya kita bantu untuk telusuri atau juga stimulasi yang kita lakukan. Jadi pihak polisian dulu dari? Bisa dari kita bisa juga perminta informasi yang disampaikan oleh penyidik. Jadi kedua-duanya itu sangat membantu untuk di dalam mengungkap kasus yang ada seperti itu. Oke Pak Mas Tama ini kan kalau kita lihat ya sebenarnya ini kan sudah lama seperti gunung es kalau bisa kita katakan. Gunung es yang sebenarnya terlihat di permukaan tapi ternyata di bawahnya luar biasa begitu. Nah kenapa baru sekarang begitu loh? Baru terlihat sekarang? Ataukah memang ada yang ditutup-tutupi atau memang betulkah ada membacking-membacking? Kalau menurut saya nggak mungkin judi online itu bisa berjalan mulus ya. Sampai ratusan triliun uang masyarakat kita yang diambil tanpa ada di belakangnya yang kalau di bilang membina gitu. Nggak mungkin nggak ada, udah pasti ada gitu. Karena apa? Karena sudah jelas-jelas ini menimbulkan masyarakat susah, membuat penyakit masyarakat, orang yang baik jadi jahat begitu kan. Jadi harusnya sih nggak terlalu susah untuk memberantas ini gitu. Saya berkali-kali berbicara juga gampang banget kalau mau nyetop judi online ini gitu. Kalau gampang banget kenapa nggak? Loh itu yang jadi masalah. Makanya saya bilang secara teknologi nggak ada masalah gitu. Kominfo, Kondigi ya sudah melakukan pemblokiran walaupun pemblokiran itu nggak akan menghentikan judi online. Kenapa? Karena yang di blokir itu selalu saya bilang ini hanya depannya aja nih, hanya pintu depannya saja nih. Mati satu tumbuh seribu? Itu mati satu tumbuh seribu. Tapi yang core-nya tempat main judinya ini itu nggak di blokir, nggak dimatikan gitu. Nah saya nggak tahu kenapa nggak dimatikan, padahal ini lebih sedikit nih. Cuma ada sekitar lima, nggak sampai sepuluh server yang digunakan untuk game judi online. Jadi dari jutaan website yang di blokir tadi gitu, dan sekarang orang masih bisa login, itu masuknya hanya ke beberapa permainan judi online aja gitu. Pasti sama semuanya gitu. Agennya ribuan banyak, mainnya yang digunakan sama. Nah ini aja yang di blokir. Nah itu belum di blokir gitu oleh Komdiki. Kemarin saya sampaikan kepada Bu Menteri gitu bahwa ini harus segera di blokir. Karena nggak susah mengidentifikasi server ini. Yang kedua tadi Pak Nasir udah menyebutkan, PPATK itu udah tahu by name, by address orang-orang yang menerima hasil dari judi online ini. Perusahaan-perusahaan mana yang sudah digunakan untuk penampungan uang judi online ini. Tinggal ditangkep gitu. Cuma PPATK nggak ada apa namanya wawonan untuk melakukan itu. Betulkah tidak ada kewenangan itu? Nggak ada. Komdiki juga nggak ada wawonan untuk itu gitu. Yang punya kewenangan itu jadinya siapa? Bagian penindakan. Jadi Satkes Judi Online itu dibagi dua. Penindakan dan pencegahan. Komdiki dan PPATK masuk di pencegahan. Di penindakannya ada Polri, ada Kejaksaan gitu. Ya kalau udah ada datanya kan harusnya tinggal ditangkep. Nah ini kan ternyata enggak. Kemarin ketika ada penangkapan 11 orang staff dari Komdiki itu gitu. Saya juga akhirnya bisa mengerti gitu. Kenapa? Karena ternyata proses kerja yang selama ini ada di Komdiki gitu. Itu memang membuat celah agar sistem ini bisa disalahgunakan. Kenapa saya bilang seperti itu? Antara tim yang melakukan crawling informasi yang akan diblokir. Ngumpulin data-data situs yang mau diblokir. Dengan tim yang melakukan blokir itu sendiri. Itu berbeda gitu. Dan tim ini yang memberikan data ini nggak bisa memverifikasi. Karena udah beda direktorat gitu. Sehingga apa? Sehingga alat yang digunakan untuk ngeblokir ini bisa dimanfaatkan. Kemudian yang kedua. Ternyata sistem yang untuk melakukan blokir itu masih ada celah di remote dari luar. Karena itulah kenapa kemarin dibuat kantor satelit di Bekasi kan. Karena bisa digunakan gitu dari luar. Kenapa bisa digunakan dari luar? Karena ternyata dulu ketika COVID orang walk from home dikasih akses untuk di luar. Lupa nggak ditutup. Nah yang bertanggung jawab terhadap mesin ini adalah orang-orang yang kemarin itu ditangkep. Makanya nggak akan bisa selesai. Kenapa? Karena mereka sebagai pemain mereka sebagai wasitnya juga. Jadi mereka bisa milih-milih mana yang mau di blokir mana yang nggak bisa di blokir. Jadi mereka yang mau filter ini yang di blokir, yang ini yang nggak. Jadi kalau menurut saya ini nggak ada hubungannya sama menterinya. Menteri mungkin nggak akan nggak tahu gitu. Bu Menteri Komdiki juga nggak akan tahu. Kalau ternyata seperti itu gitu. Pasti dia kaget ketika belihan. Nah kaget lah gitu. Makanya kemarin instruksinya udah hajar habis aja ini gitu. Yaudah kalau mau hajar habis ayo kita sekarang buka-bukaan. Makanya kemarin kita sarankan. Ya sudah kalau dari tim crawling yang menemukan data-data di mana website judi online, server judi online. Publish aja ke masyarakat. Biar masyarakat itu nanti akan memverifikasi. Kalau sampai ada yang nggak di blokir berarti ada yang main lagi di situ. Ada apa ini? Dan beliau setuju loh gitu. Bagus gitu. Artinya emang mau transparan nih Komdiki ini. Dan ini harus kita dukung. Kemudian ya nggak bisa kerja sendiri. Komdiki nggak bisa kerja sendiri. PPAT nggak bisa kerja sendiri. Harus ada nih yang penindakan, penegakan hukum juga harus. Larinya harus kencangnya sama gitu. Kalau menurut saya ya. Oke. Mas Sofian kalau menurut Anda benarkah apa yang dikatakan oleh Pak Tama ini memang ada celah di sana. Karena memang ada perbedaan ketika yang mendata ini tidak sampai ke core-nya. Tidak sampai ke pusatnya. Ini seperti mati satu tumbuh seribu begitu ya. Kalau untuk pemblokiran ini. Baik, Mbak Adisti. Kami Komdiki senantiasa memberikan, membuka, terbuka kepada setiap masukan yang di sana untuk perbaikan kepada kami terkait dengan sistem pemblokiran. Nah disampaikan oleh Pak Prasama tadi memang sudah menyampaikan ke Menteri terkait dengan core server yang dapat melayani terkait dengan proses perjudian. Ini akan kami tindak lanjuti untuk kemudian kami blokir terkait dengan server tersebut. Demikian Mbak Adisti. Nah setelah ini bersih-bersih semacam apa yang akan dilakukan oleh Komdiki untuk bisa berkomitmen memang betul Komdiki ini memang punya niat baik untuk bisa betul-betul serius untuk menyelesaikan ini? Baik, Mbak Adisti. Ada tiga hal utama yang kemudian dilakukan proses perbaikan dari Komdiki yaitu terkait dengan people, proses, dan teknologi. Terkait dengan people, ini kami senantiasa melakukan cross-check terkait dengan integritas, meningkatkan integritas dari tim yang berkaitan erat dengan sistem pemblokiran konten internet ilegal. Kemudian terkait dengan prosedur, kita juga senantiasa mendapatkan panduan dari Inspektur 4 Komdiki untuk kemudian bagaimana memperbaiki prosedur-prosedur pemblokiran supaya tidak ada celah terkait dengan proses pemblokiran. Kemudian yang ketiga terkait dengan teknologi, kita melakukan proses audit barangkali gitu ya. Ada hal-hal yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh pihak luar untuk melakukan proses remote terkait dengan sistem pemblokiran itu sendiri. Ini juga kami bekerjasama dengan tim audit IT internal Komdiki dari BDSI untuk kemudian bisa melakukan proses audit terkait dengan sistem yang kami miliki untuk proses pemblokiran. Oke, pada saat RDP kalau tidak salah bersama dengan Komisi 1 DPR, kemudian ada salah satu anggota Komisi 1 DPR yang mengatakan Kominfo di era Pak Budi Ari ini memblokir WordPress bukan situs judi online. Jawaban Anda? Ya, kenapa kemudian kita memblokir WordPress? Karena memang yang dilakukan proses pemblokiran itu adalah terkait dengan domainnya secara keseluruhan. Sebenarnya yang ada terkait dengan konten perjudian itu adalah subdomainnya. Jadi, misalkan seperti ini ada platform katakanlah kita mungkin menyebutnya konten Twitter gitu ya. Nah, di Twitter itu mungkin ada user yang dia menampilkan konten-konten terkait dengan perjudian. Yang seharusnya dilakukan proses pemblokiran adalah terkait dengan konten di dalam Twitter, Instagram itu sendiri. Tapi kemudian yang dilakukan proses pemblokiran terjadi kesalahan. Jadi, yang dilakukan proses pemblokiran adalah Instagram atau Twitternya secara keseluruhan. Bukan konten dari yang terkait dengan perjudian. Saya rasa itu. Ya, karena tidak bisa. Bagaimana? Jadi, begini. Apa namanya saya jelaskan? Memang kalau kita berbicara masalah domain, domain besar misalkan kompas.id gitu ya. Nah, di belakangnya ternyata ada gacor nih, gacor.kompas.id, ada hacker yang membuat landing page-nya di kompas.id. Kominfo nggak bisa hanya blokir gacor.kompas.id-nya. Yang di blokir itu adalah domain utamanya, kompas.id-nya gitu. Nah, itu dia ketepat tidak dilakukan. Sehingga akhirnya apa? Semua layanan kompas akan berhenti gitu. Nah, itu yang terjadi memang gitu. Kenapa akhirnya bandar-bandar judi, agen-agen judi ini menyusupi situs pemerintah untuk naruh situs judi online di situ? Karena mereka tahu komdigi itu nggak akan mungkin blokir. Misalkan nih, kemendagri.go.id gitu ya. Ada situs judi online-nya. Nggak mungkin Kominfo atau komdigi memblokir kemendagri-nya gitu. Nah, kemarin itu karena ada orang yang membuat di WordPress itu semua orang boleh membuat website ya gitu. Nah, ada yang membuat website itu isinya judi online gitu. Yang itu oleh teman-teman di komdigi gitu, mau di blok nggak bisa gitu. Kemudian mungkin ada kesalahan sehingga yang keblokir itu adalah WordPress-nya semuanya, nggak bisa diakses gitu. Ya memang kayak gitu gitu. Oleh karena itu kenapa selain melakukan pemblokiran kalau situs, gampang untuk di blokir. Tapi ketika platform, komdigi berkomunikasi, bekerjasama dengan pemilih platform. Dengan Meta, dengan X, kemudian dengan Google dan lain-lain begitu. Itu harus kerjasama dengan mereka gitu. Dan ketika kerjasama dengan mereka, belum tentu juga mereka ngeblokirnya cepat gitu. Karena tergantung si platformnya ini gitu. Nah, oleh karena itu memang kerjasama ini sangat penting sekali. Tapi bukan berarti bahwa komdigi salah gitu. Yang di blokir, ya kan nggak bodoh-bodoh amat ya orang-orang apa namanya staffnya itu ya gitu. Ini nggak akan ngeblokir WordPress-nya sebenarnya. Tapi ternyata ada salah satu subdomain yang isinya judi online gitu. Ternyata ketika di blokir, yang keblokir adalah WordPress-nya gitu. Jadi bukan, yang di blokir tetap situs-situs landing page-nya judi online gitu. Yang jumlahnya sekarang udah berapa? 3 juta lebih gitu ya. Itu nggak hanya WordPress aja gitu. Oke, tapi begini saya ke PPTK. Pak Nasir, kalau misalkan tadi Anda, Mas Sama nggak mengatakan, sebenarnya PPTK punya kewenangan, kewenangannya ini loh aliran dananya kesini, 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 kesini. Tapi kemudian hanya sebatas itukah PPTK? Atau punya kewenangan lain untuk bisa, apa namanya, menandakan begitu? Penindakan. Pendataan. Kalau untuk kewenangan penyelidikan, penyelidikan kita nggak punya. Tapi memeriksa bisa. Artinya misalnya ketika pihak lapor, katakanlah bank ya, tidak menyampaikan laporan sebagaimana mestinya. Itu kita bisa lakukan periksa, lalu kemudian kita bisa juga memberikan reward gitu ya. Seperti untuk merekomendasikan dicabut izin atau dan sebagainya. Jadi, tapi sejauh ini pihak pelapor itu juga sangat-sangat bekerjasama ya. Mereka juga patuh terhadap kewajiban yang mereka harus lakukan. Menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan dan seterusnya. Jadi, memang para pihak itu sejauh ini memang sudah sangat-sangat optimal gitu ya dalam melakukan kerjasama. Pelapor, menyampaikan laporan sebagaimana mestinya. Jadi, kalau kita lihat proses pekerjaan yang dilakukan oleh PPTK itu, pertama PPTK menerima laporan. Harus menerima laporan dulu? Tidak juga. Kita bisa secara apa untuk melakukan, apa namanya itu, meminta juga laporan kepada pihak pelapor. Jadi, ketika kita menerima laporan tadi, lalu kita analisis, begitu ada indikasi tindak pidana, hasil analisis, hasil pemeriksaan itu kita sampaikan kepada penyidik. Penyidiklah yang mencari alat bukti untuk diteruskan kepada penuntut umum. Seperti itu mbak, pola kerjanya. Jadi, memang PPTK tidak memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Seperti itu. Hanya sebatas pendataan saja begitu ya? Memberikan informasi. Informasi bahwa rekening itu dipakai sejuran atau tidak gitu. Dan sejauh ini ada berapa, banyak sekali rekening yang? Banyak, banyak sekali hasil analisis yang sudah kita sampaikan. Dan sebagian juga sudah ditindaklanjuti ya oleh penyidik. Bisa nggak kemudian juga, ini kan ada juga ini sebelas orang yang di Komdiji. Tapi di Komdiji lain, di instansi lain. Inilah yang kemudian bisa nggak PPATK menemukan ataupun menyerahkan ini kepada penyidik? Jangan dijawab dulu Pak Nasir. Kita akan jeda dulu. Sejenak tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih sudah masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, masih soal judi online. Yang kita tahu memang yang terbaru adalah pemerintah dan juga dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Masih terus memfokuskan untuk memberantas judi online. Dan yang terbaru adalah 15 orang sudah ditetapkan menjadi tersangka. 11 diantaranya merupakan staff atau pegawai dari Kementerian Komdiji. Masih bersama saya dengan PPATK, Pak Nasir. Kemudian Pak Sofian dari Kementerian Komdiji dan juga Mas Tama. Saya ke Pak Nasir menjenjutkan pertanyaan saya tadi, Pak Nasir. Nah, kalau ini kan sorotannya memang lagi ke Komdiji. Tapi kan tidak menutup kemungkinan. Nah, seharusnya memang bersih-bersihnya itu sampai ke instansi-instansi lainnya. Nah, kalau dari segi data dari PPATK sendiri, dari profesi memang sudah ada pendataan. Tidak. Sebenarnya dampak atau perputaran uang dari judi online ini seperti apa? Dari segi profesi. Pegawai, karyawan swasta, dan segala macam. Bahkan ASN, silahkan. Jadi kalau kita lihat demografi dari pemain judi online ya. Di tahun 2023 itu jenis kelamin laki-laki itu mencapai 3,2 juta. Terus ada juga wanita sebanyak 583 ribu. Jadi totalnya sekitar 3,7 juta ya. 3,7 juta, hampir 4 jutaan gitu ya. Itu 2023? Iya. Nah, ini yang dibawa usia 11 tahun ke bawah itu ada 1.162. Dan yang terbesar itu usia antara 20 sampai 30 tahun. Dari sisi profesi mbak, itu ada karyawan swasta ya. Jumlanya 1,9 juta. Karyawan swasta 1,9 juta? Ya, yang ikut bermain judi. Ikut bermain judi. Ya, lalu kemudian ada pengusaha 644 ribu ya. Pedagang, ibu rumah tangga ini juga banyak nih. 102 ribu yang ikut bermain. Ada TNI Polri 97 ribu. TNI Polri 97 ribu? Iya. Itu terlibat, ikut terlibat? Ikut bermain judi online. Dan itu data-datanya sudah diserahkan kepada TNI Polri? Ke beberapa instansi yang sudah kita kasih supaya itu bagian dari pencegahan ya. Untuk bisa sama-sama mengingatkan begitu ya. Dan saya lihat sampai di Koramil-Koramil itu banyak tuh itu pamflet-pamflet untuk sama-sama mencegah dan memberantas judi online yang ada. Jadi cukup-cukup kita kasih apresiasi itu ya di Polri maupun di TNI ya. Semangat untuk memberantas judi online ini begitu kuat. Lalu profesi yang lain itu ada buruh sebanyak 8.684. Ada juga akuntan ini juga. Akuntan? Akuntan juga main dia. Nelayan ya. Betani itu ada 2.964. Lalu juga seniman juga nih. Jadi mungkin karena inspirasinya hilang gitu. Diselingi dengan main judi online gitu ya. Ada juga pensiunan. Nah pensiunannya juga lebih 2.000 lebih gitu ya dari data yang ada. Ada dokter juga nih mbak. Dokter juga ikut bermain ya. Profesional lainnya dan pejabat negara ini ada 461. Kejabat negara? Kejabat negara 400. 461 yang terkait, yang terlibat gitu ya. Ada juga wartawan 360. Waduh. Jadi semua lini. Iya semua lini. Semua profesi itu ikut terlibat dalam judi online. Inilah yang kemudian bahkan untuk TNI Polri dan juga pejabat negara ASN dan segala macam sebenarnya sudah diserahkan ya. Kalau dari PPATK sendiri untuk bisa melakukan antisipasi ataupun pencegahan ya. Kalau dari PPATK sendiri. Kalau Mas Tama gimana? Ini kan fenomenanya betul tadi. Sudah perambahnya. Semua lini. Ini kan yang kebetulan pakai rekening ketahuan. Yang nggak pakai rekening kan ini usah ketahuan. Yang dia pakai voucher. Kemudian daftar yang pakai pulsa dan lain-lain itu masih belum ketahuan tuh. Jadi lebih banyak lagi sebenarnya pengguna judi online yang ada di Indonesia ini gitu. Tetapi dari data yang dimiliki oleh PPATK sebenarnya gitu. Itu saya yakin bukan hanya data pemainnya saja gitu. Tapi PPATK juga pasti sudah melakukan analisis bahwa ada aliran loh ini loh. Aliran-aliran dana gitu. Yang dia ngalir sampai keberapa tir ke atas gitu. Yang sebenarnya itu juga terdeteksi. PPATK jago di sini gitu. Yang jadi masalah adalah PPATK nggak bisa memberikan informasi itu ke publik. Misalnya memberikan informasi itu ke penegak hukum gitu ya kan. Udah diberikan gitu. Secara formal sudah diberikan gitu. Nah kan butuh dilakukan penyidikan ya. Butuh dilakukan pendalaman lebih lanjut gitu. Walaupun sudah jelas-jelas itu uang yang ada dalam rekening tersebut adalah uang dari judi online sebenarnya gitu. Jadi kalau mau gampang gitu nggak usah nyari-nyari siapa pelakunya. Udah kita udah tahu rekening yang dipakai agen dan bandar judi online itu rekening mana. Itu udah tahu sebenarnya. Tapi kok ya... Blokir aja gitu. Ya kan ambil aja duitnya. Taruh ke negara. Saya selalu bilang kayak gitu. Udah kita sudah tahu. Bank nggak mungkin nggak tahu bahwa uang dalam rekening tersebut digunakan untuk judi online. Udah nggak pasti tahu bank itu. Mereka punya sistem fraud detektor yang bisa mendeteksi ini. PPATK juga udah pasti tahu. Baik itu rekening perusahaan dalam negeri atau luar negeri. Jadi kalau mau berani nih gitu. Ini kan udah ada Satgas nih ya. Kemarin dibuat desk lagi di Menkopolkam. Udah yang ketahuan bahwa itu duit dipakai untuk judi. Perputaran uang judi. Ambil aja buat negara. Simpen dalam kas negara. Dipakai untuk bantu makan siang bergisi itu. Yang nanti akan datang ngambil duitnya gitu. Nanti tinggal kita ambil aja. Kenapa Anda punya rekening ini gitu. Ini duitnya buat judi online gitu. Jadi kita lebih enak. Mereka datangin kita sendiri tuh. Mereka para pelaku atau yang terlibat pelaku itu. Jadi simpel sebenarnya. Simpel. Tapi kemudian pengaplikasiannya. Nah itu lah. Karena ada beberapa regulasi yang nggak membolehkan itu. Oleh karena itu kenapa kerjasama. Termasuk juga mungkin ada dugaan membackingi. Nah itu juga gitu. Apa namanya. Karena uang yang berdiri sangat banyak sekali gitu. Pasti ada oknum. Bukan instansi ya. Ini ada oknum institusi begitu. Yang memang jagain agar ini tetap jalan. Karena duit yang mengalir itu banyak gitu. Dan duitnya ini sudah kemana-mana gitu. Sebenarnya PPATK juga tahu. Ini duitnya kemana-mana sebenarnya juga tahu gitu. Cuma nggak mau ngomong aja gitu. Tapi ini duit sudah mengalir kemana-mana. Oleh karena itu kenapa kok susah sekali memberantas judi online ini. Jadi nggak bisa hanya Komdiki doang yang dipersih-bersihkan. Semua instansi yang terlibat harus dipersih-bersihkan. Kalau mau niat ya gitu. Nah yang jadi masalah ini niat apa nggak? Pak Presiden sudah perintah. Bu Menteri Komdiki sudah perintah. Pak Kapolri juga sudah perintah gitu. Nah saya nggak ngerti kendalanya sekarang ada di mana. Ini stacknya nih di mana. Battlenecknya ada di mana. Nah itu harus dicari nih gitu. Supaya apa? Supaya pemberantasan ini bisa cepat apa namanya diselesaikan gitu. Oke. Pak Sofian kalau kita lihat ini kan memang sudah ada niat serius begitu dari Menteri Anda begitu ya. Menteri Komdiki Bu Mutia Hafid begitu ya. Untuk bisa benar-benar membersihkan Komdiki ini. Jangan sampai ada backing-membackingi. Nah kalau dari Komdiki sendiri investigasi internalnya sudah berjalan sejauh ini seperti apa? Baik. Secara investigasi internal kita melakukan proses audit terhadap sistem. Sistem itu memang ditelusuri apakah terdapat backdoor atau tidak. Ini masih dalam proses pencarian. Kemudian yang berikutnya terkait dengan investigasi internal. Kita mencoba melakukan proses proling. Jadi seseorang yang sebelumnya ada di posisi terkait dengan verifikasi dengan judi online. Kita coba proling terlebih dahulu. Sehingga kalaupun memang masih terindikasi itu komunikasinya terputus. Karena dengan yang sebelumnya menjadi verifikasi dengan judi online kita switch terlebih dahulu tidak memegang hal tersebut. Demikian Mbak Adisti. Cukupkah menurut Anda Mas Tama? Ya kalau menurut saya perlu dikembangkan ya gitu. Karena ini kan sudah lama sekali ini gitu. Dan Kementerian Kominfo dulu sekarang Komdiki gitu sudah lama sekali mengelola ini. Dan orang-orang ya kemarin sudah kita lihat tuh gak mungkin mereka kerja sendiri juga. Gak mungkin. Saya pikir kalau ini dikembangkan gitu ini kita bisa membuka agak lebar nih. Kan gak mungkin mereka terima duit dari hantu. Ya kan? Yang tiba-tiba dia dapat duit gitu. Pasti ada aliran uang itu ada gitu. PPATK bisa memiliki anis untuk follow the money gitu. Kalau itu dikembangkan benar ya kerjasama benar gitu. Masing-masing orang itu dicek duitnya siapa yang terima. Pasti juga gak akan pakai rekening mereka. Karena mereka pasti tahu. Mereka akan ketahuan kalau pakai rekening mereka. Pasti pakai rekening-rekening lain. Tapi bukan berarti gak bisa dicek. Dari mana dia terimanya. Bagaimana sih komunikasinya mereka dengan para agen, para bandar itu gitu. Bagaimana pengiriman uangnya. Kapan mereka ngambilnya. Bagaimana pembagiannya dan lain-lain. Itu kalau misalkan benar-benar niat ya. Mau ditelusuri. Itu pasti akan ketahuan. Naik-naiknya itu pasti akan ketahuan. Sampai ujungnya ke pejabat mana nih yang terima sebenarnya. Pasti ketahuan gitu. Walaupun kemarin si penanggung jawabnya itu bilang itu hasil saya sendiri gitu. Gak mungkin dia hasil kerja sendiri kalau menurut saya gitu. Gak ada backing-an juga dari tempat lain gitu. Minimal dia ada backing-an dari luar gitu. Institusi luar atau orang kuat di luar gitu. Yang mungkin bisa menjamin. Oh tenang aja nanti kamu akan kita amankan kalau terjadi apa-apa. Mungkin kayak gitu gitu. Jadi ini harus diikuti. Gak cukup hanya 11 staff komdiki aja gitu. Tapi ini harus dikembangkan sehingga apa? Kita bisa tahu dengan jelas gitu. Ternyata bahwa ini loh orang-orang yang ternyata jagain agar judi online tetap ada di Indonesia gitu. Dan kita mau itu semua dihabisin. Jangan berhenti sampai di 11 orang ini saja. Atau 15 orang ini saja begitu. Pemerintah harus benar-benar bisa mencari sendiri ibaratnya ya. Walaupun memang seperti apa ya bisa dikatakan seperti mengulur benang yang sudah kusut begitu ya Pak Nasir. Termasuk juga sedikit Mbak. Termasuk juga adalah ketika polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap agen-agen judi online gitu. Itu jangan hanya ditangkap. Alatnya jangan hanya disita. Di alat-alat yang digunakan itu. Contohnya komputer-komputer yang dipakai. Itu pasti ada satu komputer yang digunakan komunikasi dengan si bandarnya itu. Itu yang harus di forensik, di digital forensik gitu. Sehingga kita bisa tahu arahnya kemana, alirannya kemana, ngasih duitnya mereka kemana. Yang katanya bagi-bagi jatah untuk aparat itu kemana mereka kirimnya. Nah itu kan bisa ketahuan sebenarnya gitu. Jadi jangan hanya ditangkap kemudian diproses. Tapi peralatannya ini juga harus ditelusuri kemana. Karena peralatan nggak mungkin bohong. Kalau orang mungkin bisa bohong. Dia ngaku bahwa dia kerja sendiri dan lain-lain. Tapi ini peralatan, teknologi nggak mungkin bohong. Pasti akan ada suaranya kalau kita dalami gitu. Nah itu yang menurut saya penting untuk dilakukan next-nya. Oke. Pak Nasir, kalau kita lihat ya kan ini kan sudah semua linia. Semua profesi dari kalangan atas sampai kalangan bawah begitu berpenghasilan rendah. Apa sebenarnya yang bisa dikatakan masih menjadi daya tarik begitu untuk judi online? Padahal kita sudah tidak kurang-kurangnya ya sosialisasi kalau nggak ada manfaatnya lah judi online ini. Ya kalau dari masyarakat kebanyakan tadi itu ya mereka ingin cepat mendapatkan sesuatu. Secara instan ya. Lalu kemudian dengan kemudahan teknologi tadi yang terus menurus mereka ditawari untuk bermain ya akhirnya tertarik. Jadi lebih pada ingin mendapatkan sesuatu secara instan yang saya lihat seperti itu. Iya ditawarin itu yang jadi masalah juga gitu. Influencer-influencer yang mereka bilang bahwa kalau main ini nanti gampang dapat menangnya dan lain-lain gitu. Nah itu yang sebenarnya juga harus diberantas juga karena mereka adalah hantai-hantainya para bandar dan agen judi online ini gitu. Jangan tebang pilih. Dan sudah kejadian kan beberapa influensi yang sudah ditakapan. Ya ada si Satbor itu kan gitu. Tapi jangan Satbor aja. Yang lainnya juga dong gitu. Ya kan karena mereka adalah salah satu penyebab gitu. Kenapa di Indonesia ini orang-orang pada main judi online. Karena mereka tertarik. Karena diiklankan. Kemudian untungnya gede dan lain-lain gitu. Sehingga menurutnya jangan tebang pilih gitu. Bahwa orang-orang yang ikut mendukung judi online ini juga harus diproses. Siapapun dia gitu. Ya kan jabatan apapun dia. Sehebat apapun dia terkenal di Indonesia gitu. Supaya masyarakat kita ini gak ada lagi yang dirugikan gitu. Tertarik terhadap main judi online ini. Karena berkali-kali juga kita sudah ngomong. Eh main judi online udah pasti kalah gitu. Bahkan PHTK bilang 0,00 berapa yang uangnya itu dibalikan ke pemain. Jadi udah pasti kalah gitu. Nah tapi kita kalau ngomong sama orang yang sudah jadi pemain judi. Mereka gak akan mau dengerin ini gitu. Tapi kan masih lebih banyak orang yang belum main judi kan. Nah itu yang harus kita jagain sebenarnya. Jangan sampai mereka jadi korban judi online ini. Jangan sampai saya tertarik ya. Ya itulah ya kemudian. Oh ternyata peluangnya menyenangkan gitu. Dan kalau kita misalkan udah main tuh. Kemudian gak main kira-kira berapa lama dua hari gitu. Ntar kita dikasih menang tuh. Dikasih tau eh depositur 50 ribu. Oh itu jadi salah satu modusnya. Iya selalu kayak gitu. Ntar begitu main-main lagi ternyata kalah lagi. Kayak gitu. Oke terakhir Pak Sofian. Bagaimana sosialisasi dari KomDigi sendiri. Terkait dengan bahaya dari judi online. Termasuk juga influencer atau berpengaruh. Influencer, selebgram yang kemudian. Jangan sampai kemudian menjadi antek-antek dari judi online ini. Silahkan Pak Sofian. Baik. Kami bekerjasama dengan Direkturat Jenderal IGP. Setiap hari kita memberikan update harian. Situs ataupun konten judi apa. Yang kemudian berhasil KomDigi lakukan proses pemblokiran. Di dalam rilis halian ini juga kami senantiasa mengingatkan kepada influencer. Bahwa mereka dapat terkena tuntutan hukum. Terkait dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE. Menjadi seseorang yang menyebarkan konten perjudian. Tukup tinggi tuntutan hukumnya. Jadi kami senantiasa menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan bahaya judi online ini. Demikian Pak Rizdi. Oke. Tentu saja kita berharap bukan lagi Indonesia darurat judi online. Tapi Indonesia siap melawan atau siap berperang untuk judi online. Itu yang kemudian harus benar-benar dirubah mindsetnya. Termasuk juga niat serius untuk bisa benar-benar sampai penelusuran ke akarnya. Betul. Jangan hanya di 15 orang tersangka ini. Caranya sudah ada dan gampang. Tinggal niatnya. Mau apa enggak gitu saja. Oke baik. Terima kasih Pak Tama telah bergabung bersama kami. Terima kasih. Pak Sofian telah bergabung bersama kami. Terima kasih Bapak-Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Kita akan jumpa lagi nanti di dialog selanjutnya yang lebih menarik. Terima kasih. Terima kasih.